Dak berhenti-berhentinya bapak polisi itu bertugas untuk mengamankan provinsi Jambi nih lor Dari tindakan-tindakan kejahatan atau kriminal nih Kayak informasi atau pantauan yang selanjutnya nih Tim macan foresta Jambi kembali mengamankan pelaku pencurian dan juga tindakan kekerasan nih Nih katanya motif pelaku nih Pura-pura numpang motor yang lewat nih Nah agak di tempat sepi agak ditujangnya nih orang nih yang ditumpangnya nih Nah terus motornya dibawa kabur nih lor Nah buat dulu lor Banjek kasih tau supaya hati-hati dan waspada lagi Kalau-kalau kiro-kiro mencurigakan nih Yang nak kita tumpangin nih Jangan lagi ditumpangin Memang sih kalau hati baik tuh kita gak tau ya lor Kayak banjek nih kan tampang di preman nih Tapi hatinya baik Jadi bolehlah ditumpangin kalau banjek jalan kaki di jalan ya Yang ada informasi ya kita pantau di pantauan Bangjek Tim macan satreskrim Polresa Jambi mengamankan Andi Juni Pranata alias Andi Kepa Warga Kelurahan Raja Wali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Setelah melakukan pencurian disertai kekerasan pada Kamis 17 Juni 2022 lalu sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat Dengan cara berpura-pura mengajak korban ke rumah ketua RT karena alasan korban mengantarkan seorang wanita pada tengah malam Namun saat berada di tempat yang sepi korban tiba-tiba ditikam oleh pelaku Andi Juni dengan menggunakan sepila pisau Mendapatkan serangan tiba-tiba korban pun langsung turun dari sepeda motor dan langsung melarikan diri Sedangkan pelaku Andi Juni juga langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa motor milik korban Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Yunianto mengatakan pelaku diamankan di tempat persembunyannya di Jalan Jenderal Sudirman Kejamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pada Senin 11 Juli 2022 kemarin Selain mengamankan pelaku pihaknya juga mengamankan sepeda motor merek Kawasaki BR200A warna kuning milik korban Di TKP menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna kuning ini dihentikan oleh pelaku Pura-pura-nya numpang mau suruh mengantarkan atas launya dari belakang Dusuk ke bagian belakang kepala ini Kemudian ada luka kembali di sini Di lipis ini fotonya korban saat di rumah sakit Kemudian setelah itu ditinggal motornya dibawa oleh pelaku Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tersangka Andi Juni Pranata akan disangka pasal 365 ayat 2 ke 4 KUH pidana Tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara Di Masan Jaya Cek TV melaporkan